Hai semua assalamualaikum jumpa kembali dengan saya di channel Dapur Atsah kali ini saya membuat bubur candil ubi ungu ini cocok sekali buat penutak jil ramadhan dan ini rasanya benar-benar enak untuk teman-teman yang mau tahu apa aja bahannya dan caranya simak videonya hingga selesai ya pertama-tama disini sudah saya siapkan 250 gram ubi ungu setelah dikukus ya kemudian ini akan saya haluskan dengan menggunakan chopper disini saya menggunakan magic chopper dari mito jiba ini cepat banget bisa membantu aku ya dalam menghaluskan semua bahan dengan cepat seperti ini hasilnya ini cepat sekali halusnya kemudian pindahkan ke dalam wadah tambahkan 75 gram tepung tapioca sedikit garam aduk hingga semua bahan tercampur rata di sini saya gunakan tangan saja agar lebih mudah untuk menguleni nya ini kita uleni hingga tercampur rata seperti ini ya kemudian ambil sebesar kelereng ini kita bulatkan nah seperti ini ini kita lakukan hingga selesai hingga adonan habis nah ini teman-teman hasilnya bola-bola ubinya sudah saya bulatkan semuanya kemudian di dalam wadah lain masukkan 400 ml air putih tambahkan 100 gram gula pasir 1 lembar daun mandan nyalakan api kompor masak dengan menggunakan api sedang hingga mendidih hingga gula pasir laru nah seperti ini jika sudah mendidih masukkan bola-bola ubi ungu masak hingga bola-bola ubi ungu mengapung nah seperti ini kalau seperti ini tandanya sudah matang untuk bola-bola ubi ungunya kemudian disini saya tambahkan larutan tepung tapioca disini saya menggunakan satu sedok makan tepung tapioca dilarutkan dengan secukupnya air aduk hingga tercampur rata hingga mengental nah ini bubur candil ubi ungunya sudah matang ini kita matikan api kompornya dan sisihkan selanjutnya disini saya akan buat kuah santannya pertama masukkan 200 ml air putih tambahkan 1 saset santan instan yang 65 ml tambahkan sedikit garam dan daun pandan masak dengan menggunakan api kecil dan jangan lupa diaduk terus ya agar tidak pecah untuk santannya kita masak hingga mendidih seperti ini kemudian tambahkan larutan tepung tapioca aduk rata hingga mengental nah seperti ini kemudian kita matikan api kompornya nah ini teman-teman untuk bubur candil ubi ungunya sudah matang dan ini bisa menghasilkan kira-kira sampai 4 porsi atau mangkok ukuran sedang kemudian ini siram dengan kuah santan diatasnya tambahkan sedikit daun pandan sebagai pemanis nah ini teman-teman hasilnya dan ini sangat cantik dan pastinya rasanya sangat enak dan legit nah seperti ini ini benar-benar enak teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah ya buat menu tajil ramadhan kali ini sekian video dari saya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya berikutnya selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih